Terima kasih telah menonton Istri Capres nomor urutiga Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh mengikuti pengajian rutinan malam selasa di Majlis Taklim Sabilu Taubah yang dipimpin Gus Iqdam pada Senin 19 Desember 2023 malam Atikoh kemudian diditipi Gus Iqdam Sarung untuk Ganjar dan ijazah sholat malam dua rokaat Tiba di Karangganyem Belitar pukul 22.50 WIB Atikoh langsung bergabung di mimbar bersama Gus Iqdam Di hadapan ribuan jamaah ulama yang dikenal dengan istilah dekingan pusat itu tanpa ragu memuji Atikoh Gus Iqdam menyebut Atikoh sosok yang awet muda dan rendah hati Gus Iqdam mengira Atikoh tak jadi datang lantaran sudah menjelang tengah malam Dia pun senang dengan kehadiran Atikoh Berikutnya Gus Iqdam berjanji akan mengajak Atikoh berkeliling jika datang lagi Dalam pengajian Gus Iqdam menyampaikan ijazah atau amalan yang bisa dilakukan seorang istri untuk membantu suami jika ada keinginan yang dituju Ijazah tersebut adalah bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud dan mengajak suami berjamaah Suaminya ingin jadi presiden wanita itu harus berani tahajud dan membangunkan suaminya Sebelum jadi ibu negara aku nasihati dulu Gayanya Ampun buk putur Gus Iqdam dengan candaan khasnya Gus Iqdam mengatakan Atikoh yang datang untuk mengaji ini takkan dibiarkan pulang dengan tangan kosong Itu resep walaupun jalur kampanye ya harus Ini kan hajatnya beliau ngaji Ya saya harus bisa bawain beliau oleh-oleh ya itu Suwuk jalur langit saja Nanti pas sama bapak dicolek ini ijazah dari Gus Iqdam Cukup berokaat Ujarnya Sub indo by broth3rmax